Bertemu kembali, penyidik KPK dan Puspom TNI menggeledah kantor Basarnas terkait kasus dugaan korupsi yang menyeret kepala Basarnas dan bawahannya. Sejumlah mobil penyidik KPK dan Puspom TNI tampak terparkir di kantor Basarnas Jalan Angkasa Kemayoran Jakarta Pusat. Penggeledahan sudah berlangsung sejak pukul 10 pagi tadi. Menurut informasi, penyidik tengah menggeledah ruang kerja kepala Basarnas Marsikal Media Henry Alfjandi dan Koordinator Administrasi K. Basarnas Letkol Afri Budi Cahyanto. Selain satu perwira tinggi dan satu perwira menengah aktif TNI, penyidik juga telah menetapkan tiga orang sipil sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Basarnas. Dihubungi Kompas TV, Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Julius Wijoyono membenarkan penyidik gabungan TNI dan Puspom TNI menggeledah kantor Basarnas sejak pukul 10 pagi. Kata Julius, penggeledahan untuk mencari barang bukti tambahan. Dalam program ROSI, Ketua Dewan Nasional Setara Institut Hendardi menilai kisruh penetapan tersangka Kepala Basarnas oleh KPK dan TNI tak semata soal kurangnya koordinasi antar kedua institusi. Menurut Hendardi, salah satu yang masalah menonjol dari silang sengkarut ini adalah soal peradilan militer yang kerap dijadikan alat impunitas untuk melindungi prajurit yang melanggar hukum di luar ranah militer. Militer itu yang dijadikan, masih tetap dijadikan alat, seringkali dijadikan alat impunitas untuk melindungi anggota-anggota TNI yang mungkin terlibat di dalam bukan persoalan pidana militer. Nah, itu seringkali digunakan. Saya kira itu yang mesti menjadi ini dan kedua. Jadi Anda melihat bahwa ini lebih daripada sekedar soal koordinasi ya? Sekedar soal, lebih lah dari sekedar soal koordinasi. Panglima TNI membantah ada impunitas bagi prajurit yang melanggar hukum lewat peradilan militer, menyusul kisruh penetapan tersangka Kepala Basarnas oleh KPK dan Puspom TNI. Panglima TNI Laksamana Yudho Margono bilang pekan lalu ia telah menekan penahanan Kepala Basarnas Marsdia Henry Alviandi dan bawahannya Letkol Afri Budi Cahyanto untuk mempermudah penyidikan. Terkait anggapan peradilan militer jadi sarana impunitas bagi anggota TNI yang melanggar hukum, Yudho meminta masyarakat tidak perlu khawatir. Ia menjamin prajurit yang salah akan dihukum. Penyidikan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka hari Sabtu yang lalu itu dan sudah saya tanda tangan untuk ditahan, masuk tahanan. Saya minta masyarakat juga tidak khawatir dengan itu karena saya lihat dari pembicaraan-pembicaraan selama ini seolah-olah TNI kalau salah masuk peradilan militer ini ada impunitas. Tidak ada. Tunjukkan mana impunitas yang diterima oleh prajurit TNI kalau salah. Ya pasti dilaksanakan penyidikan dan dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kita pantau perkembangan terkini penggeledahan kantor Basarnas oleh KPK dan Puspom TNI lewat laporan jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus langsung dari kantor Basarnas Kemayoran Jakarta Pusat. Sejauh ini apakah penggeledahan masih terus berlangsung, Valen, dan apa sebetulnya yang dicari oleh penyidik? Ya Tifal selamat petang dan juga saudara hingga hari ini atau hingga saat ini kami melaporkan kepada Anda ini penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK bersama dengan tim penyidik dari Puspom TNI masih berlangsung. Setidaknya dari informasi yang kami dapatkan penggeledahan ini dilakukan sejak pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat dan hingga saat ini penggeledahan pun masih berlanjut. Itu artinya penggeledahan kurang lebih sudah dilakukan selama 6 jam. Kami juga belum mendapati detail dari apa yang dicari. Yang jelas kalau tadi kami konfirmasi kepada Kapus Pena TNI begitu dijelaskan bahwa penggeledahan yang dilakukan pada hari ini di kantor Basarnas, tepatnya di ruangan dari Kabasarnas dan juga koordinator administrasi Kabasarnas ini sebagai upaya untuk melengkapi barang bukti yang sebelumnya sudah didapati oleh KPK dan diserahkan oleh Puspoma TNI saat penyerahan 2 tersangka yang merupakan anggota TNI aktif saat itu. Dimana saat itu KPK menyerahkan barang bukti sebanyak 27 item dengan 34 sub-item. Dimana diantaranya adalah dokumen dan juga laptop begitu. Tapi tadi kami juga sempat mengonfirmasi kepada koordinator bidang pemberitaan KPK terkait juga dengan pertanyaan yang sama apa tujuan dari penggeledahan yang saat ini dilakukan secara bersama. Apakah barang bukti yang sebelumnya sudah didapati KPK saat proses penyelidikan ini masih dirasa kurang? KPK ini mengatakan bahwa memang masih ada bukti-bukti yang diharapkan bisa menambah bukti kuat daripada penangkapan yang sebelumnya sudah dilakukan terhadap 5 tersangka di OTT KPK 2 minggu lalu. Dimana saat ini telah ditemukan beberapa dokumen yang berkaitan dengan perkara. Dan selanjutnya akan dilakukan analisis untuk disita sebagai barang bukti dalam berkas perkara kelima tersangka yang saat ini masing-masing diantaranya sudah ditahan di rutan KPK untuk ketiga pemberi swab yang merupakan pihak swasta dan dua perwira TNI ini yang ditahan resmi di PUSPOM TNI Angkatan Udara. Untuk informasi selengkapnya berikut pernyataan dari koordinator bidang pemberitaan Ali Fikri. Betul hari ini tim penyidik KPK bersama dengan tim dari PUSPOM TNI melakukan pengledahan di kantor Basarnas RI. Dan informasi yang kami peroleh sejauh ini tim menemukan beberapa dokumen yang terkait dengan perkara dan selanjutnya tentu akan dilakukan analisis untuk disita sebagai barang bukti dalam berkas perkara kelima tersangka di Marsul. Ya perlu diketahui Tifal dan juga Saudara pengledahan yang dilakukan oleh dua tim penyidik dari dua instansi ini baik tim penyidik KPK ataupun juga tim penyidik dari PUSPOM TNI ini merupakan kali pertama sesuai dengan kesepakatan yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri bersama dengan Panglima TNI yang mana mengatakan bahwa akan melanjuti dugaan tindak pidana ini dengan melakukan joint investigation. Kami masih menunggu seperti apa pengledahan yang hingga saat ini masih berlangsung tentu nanti kami akan mengupdate informasinya untuk Anda. Tifal Dari kantor Basarnas Jakarta Pusat Valentina Sitorus melaporkan. Terima kasih.